Selesai pemakaman dari pekeburan, dapat kembali dan hadir di sini untuk kita melaksanakan. Juga yang kami hormati para ketua-ketua kerugunan dan langgan pastor, ucapan terima kasih dan berlaku kepada saya kepada kaum keluarganya dan Yusuf hidup 110 tahun. Selesai pemakaman dari pekeburan, dapat kembali dan mengantarkan kekasih kami, saudari kami, sahabat kami. Dalam rangka mengikuti acara proses pemakaman, ada pun susunan acara pemakaman Almarhumah Oktovina Lembagila SPD, Rabu, tanggal 5 Juni 2024, pukul 13.00 atau jam 1 siang sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, pembacaan riwayat hidup Almarhumah oleh Ibu Ruth Tanduk SPD, yaitu Kepala Sekolah SD, Dewuta Kolaka. Acara yang ketiga, sambutan ungkapan berlangsung kawah. Acara yang keempat, yaitu ungkapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Sulaiman Sewang Mulai. Acara yang kelima, yaitu ibadah pelepasan di rumah duka dan dilanjutkan ibadah pemakaman di pekuburan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elasar Bondi, yaitu Ketua Pendulis Jemaat Oret Laborah Kendari. Dan acara yang keenam, pengumuman atau penyampaian-penyampaian. Namun penyampaian ini saya lebih dulukan satu kali, nanti akan dibacakan kembali. Jadi penyampaian-penyampaian yang pertama, yaitu keluarga sangat mengharapkan kepada sidang perkabungan untuk dapat hadir lagi bersama-sama di tempat ini ketika sudah selesai pemakaman dari pekuburan. Dapat kembali dan hadir di sini untuk kita melaksanakan ibadah syukur keluarga. Yang kedua, yaitu rute perjalanan kita ke pekuburan. Dari rumah duka ini, kita mengerah ke selatan, menuju jalan Lawata. Nanti di jalan Lawata kita belok kanan, terus sampai Persipang, belok kiri, terus ke Pogolaka. Itu rute perjalanan. Bapak-Ibu, sidang perkabungan yang kami kasihi. Jadi, susunan acara ini berjalan secara otomatis dari acara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selamat siang dan shalom. Yang kami hormati keluarga yang sedang berduka, yang kami hormati Bapak Bendeta, dan juga mungkin ada Ibu Bendeta yang hadir pada saat ini. Dan yang kami hormati, penaduan yakin, yang kami menanggung jawab di SD tempat almarhum mengajar. Yaitu di SD 1 PUTA, Kejamatan Baulah, dan Kabupaten Kolakah. Nah, baiklah kami akan membacakan rewayat hidup dari almarhumah Oktovina Rambakila, SPD, anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Domingus Rambakila, dan Ibu Dika Mato. Yang pertama, lahir dikendari pada tanggal 20 Oktober tahun 1986. Yang kedua, tamat TK Oikumene, kendari pada tahun 1992. Tamat SD Negeri Tujuh Mandunga pada tahun 1998. Tamat SMP Negeri Delapan Kendari pada tahun 2001. Tamat SMA Negeri Enam Kendari pada tahun 2004. Tamat S1 di Universitas Haluoleo Kendari pada tahun 2010. Menikah dengan Bapak Victor Tindas Buah pada tahun 2012. Dan dikaruniai tiga orang anak. Terangkat sebagai CPNS pada tahun 2021 dengan pangkat dan golongan 3A. Ditempatkan pada SD 1 PUTA, Kejamatan Baulah, Kabupaten Kolakah, Sulawesi Tenggara sebagai Guru Tahun 2022. Tahun 2022, meninggal dunia dikendari di Rumah Sakit Batramas pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 04.00. Dengan usia 37 tahun 8 bulan. Almarhumah. Almarhumah meninggalkan tiga orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan dan seorang suami. Itulah riwayat hidup singkat dari Almarhumah Ibu Oktavina Rambagila SPD. Untuk itu, demikianlah riwayat hidup yang telah kami bacakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami beri di tempat ini mewakili keluarga. Menyampaikan ucapan-ucapan terima kasih bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Pendeta Elia Sarboni bersama dengan para majelis dari Orel Kendari. Yang kami hormati Bapak Pendeta Laude Hadamu, Ibu Bikaris bersama dengan Cematelibis Sulutu. Yang kami hormati para penatua adiakan yang boleh hadir pada saat ini dari berbagai dominasi gereja. Bahkan kami kini ada pilih. Kami hormati dan yang kami banggakan juga keluarga Kondusapata. Juga yang kami hormati para ketua-ketua kerugunan dalam lingkup kastor. Ketua kerugunan Kondusapata, ketua kerugunan Niktan, dan berbagai pilih-pilih ketua kerugunan lingkup kastor yang boleh suami, anak, dan orang tua di tempat ini. Juga akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Laude Hadamu bersama dengan para majelis yang boleh hadir dari. Saya memberikan ucapan terima kasih dan bila sungkawa saya kepada keluarga, terkhusus kepada keluarga Bapak Pendeta Laude Hadamu bersama dengan Kondusapata. Karena perlu kita tahu bahwa orang tua di tempat ini adalah salah satu anggota jemaat di jemaat terimu berseru itu. Dan dia sebagai majelis, bahkan sebagai ketua. Sebenarnya sidang perkabungannya boleh selama tiga malam mendamping kami. Karena kami tahu Bapak bisa dibayangkan jika tanpa penghiburan, tanpa kirin Ibu Bapak Saudara sekalian. Jika kami hormati Bapak Pendeta Ora Etlabora Kendari, yang kami hormati Penatua Diaken Jemaat Ora Etlabora Kendari, yang kami hormati sidang perkabungan yang boleh hadir bersama-sama dengan keluarga dan kami semua di pelataran duka ini, yang kami kasihi keluarga Bapak Victor bersama anak-anak orang tua dan seluruh keluarga di Ora Etlabora Unamenda'a berduka bersama dengan keluarga Bapak Victor di tempat ini. Keluarga Bapak Victor adalah anggota jemaat Ora Etlabora Unamenda'a mereka. Ya, apa yang terjadi dalam keluarga di tempat ini, semua adalah rancangan Tuhan. Keluarga merancangkan yang terbaik, berusaha yang terbaik, tetapi buat Bapak Victor dan orang tua dan seluruh keluarga, yakinlah bahwa Ibu Kekasih, Ibu Almarhumah Oktofina telah berada bersama-sama dengan Bapak di sorga. Itu penghiburan bagi kita, tinggal keluarga teruslah berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita terkeletak, tetapi Tuhan akan menghiburkan keluarga, suami, anak-anak, orang tua dan seluruh keluarga di tempat ini. Kami dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Ora Etlabora Unamenda'a bersama penatuan, diakinkan dan turun jemaat Ora Etlabora Unamenda'a. Selamat siang dan salam. Salam selamat siang, Bapak Victor Tindas Tua yang bersuka bersama dengan orang tua, Bapak Minat Tua Dunginggu. Selamat siang, Bapak Minat Tua yang bersama-sama. 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 Kami hendak melepaskannya dengan firmanmu. Karena itu kami minta padamu, Bapak Minat Tua yang bersama-sama. Kami hendak kami mengucap syukur pula oleh karena engkau di tengah duka cita yang dalam ini berkenan hadir, memperkenankan kami hadir di hadapan bulu. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup seratus sepuluh tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Ephraim. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawakan bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf, berumur seratus sepuluh tahun. Mayatnya dirempar-lempahi. Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan, kata Yesus Kristus yang berbahagia, ialah setiap kita yang setia mendengarkan firmannya, dan yang memelihara dalam hidup dia tiap hari. Keluarga besar yang berduka, Bapak Victor Tintas Bua, Bapak Minat Tua, Bapak Minat Tua. Ini kita dengar. Berulang-ulang kita dengar, secarus dalam suasana duka cita seperti ini. Kematian bukanlah sebuah akhir. Kita mendengar ini berulang-ulang. Waktu saya masih pelayanan di Pelambua. Belum lama saya masuk di sana, di sana ada kebiasaan, karena gereja sangat baku dekat-dekat, sehingga biasa sampai beberapa hari jenazah disemayangkan, jadi baku tukar-tukar pelayan. Ada satu duka cita di jemaat Manunggal Dawidawi, Manunggal Tonggoni, saya tidak hadir pada waktu penghiburan. Rupanya diumumkan bahwa penghiburan besok dilayani oleh jemaat Ora Edwabora. Eh, Zohar Pelambua, sorry. Kebetulan ada majelis yang hadir di situ, dan kemudian dia menyampaikan besoknya, Pak Pendeta, giliran Zohar melayani besok. Sebelum dia pergi, dia balik. Tapi Pak Pendeta, jangan lagi bilang, kematian adalah akhir. Nah, itu-itu terus dibilang. Karena kita sudah terlalu sering dengar, kita menjadi bosan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimanapun juga, kita harus terus mendengarkan kalimat ini. Seberapa sering Saudara-saudara dengar kalimat ini, Saudara-saudara harus terus-menerus mendengarkannya kembali. Kenapa? Karena inilah berita... Nah, Saudara-saudara, kita membaca pasal terakhir, dan takkan kalimat ayat-ayat terakhir dalam kita. Ini, kita kejadian dimulai dengan kisah alam menciptakan luar, dengan luar biasa. Ketika alam menciptakan semuanya tanah-tanaman tumbuh-tumbuhan, ia berkata kepada tanah, kendaklah tanah. Alam menciptakan tumbuh-tumbuhan, ia berkata kepada tanah, kendaklah tanah. Ketika alam menciptakan segala jenis, dinakang hidup-tumbuhan, dan segala jenis, murung-murung hidup, ia berkata kepada air, kendaklah, air, kendaklah, 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 jenis, dinakang di darat, ia berkata, kendaklah bumi. Luar biasa segala jenis, mencustus, alam berbicara ke dalam bumi. Allah memberikan kesempatan kepada bangsa amuri untuk bertobat. Dan ketika mereka tidak bertobat, mereka diminasakan. Bapak Ibu, ini tidak akan berlaku. Ada dua cara alam menghancurkan sebuah negara. Dia bisa data hancurkan seperti Sodom dan Gomorrah, bencana alam, atau dia bisa hancurkan dengan memakai bangsa-bangsa lain. Hancurkan itu. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Tapi ini tidak hanya berlaku pada sebuah bangsa, ini juga berlaku pada setiap pribadi. Tuhan Tuhan, Engkau perlindunganku, sejak masa mudaku. Engkau lah harapanku, sejak dari kandungan. Jangan ku kekuan, Jangan ku kekuan pada masa tuaku. Tuhan, Jangan kau tinggalkan, Jangan kau tinggalkan, perlindunganku. Perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau tak mengajarku, sejak masa keku, sejak masa kecilku, hingga masa tuaku. Tinggalkan, tinggalkan, pabila hari Tuhan, tinggalkan, 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 Agar aku tak dicemok, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhan, perlindunganku. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan bersama, mengangkat nyanyian pada buku lagu, nomor, Bila pada hidup menerpamu, Bila pada hidup menerpamu, dan Tuhan pun datang mengganggu. Hanya satu janji harapanmu, yang janji Tuhanmu bergantung. Biarku tunggu-tunggu berancang, Serta bukit-bukit pun berconcang, Kasih dan setia dari Tuhan, Kan berindu-ibu tetap bergantung. Jangan lepaskan bala siang atau malam, Kenyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biarku tunggu-tunggu beranjang, Serta bukit-bukit pun berconcang, Kasih dan setia dari Tuhan, Kan melindungimu tetap bergantung. Pegang selalu janji Tuhan, Pegang selalu janji Tuhan, Jangan lepaskan bala siang atau malam, Kenyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu, Hidupmu biarku tunggu-tunggu bergantung. Kan melindungimu tetap bergantung. Kan melindungimu tetap bergantung. Kepada kamu mengangkat syukur, Saudara-saudara Bapak, Kediatan yang sentas mengantarkan kekasih kami, Saudari kami, Sahabat kami. Kami datang minta kekuatan bagi suami, Bagi anak-anak. Kami minta padamu kekuatan Bapak bagi orang tua, Dan bagi semua saudara-saudara, Kakak dan adik dan semua kemenangan. Supaya dari engkau mereka ditopang Tuhan, Dan menjadi kuat. Kan mohon kepadamu kekuatan, Bapak hanya engkau yang sanggup menenangkan mereka dari Bapak. Ini akannya, Karena waktu hidup kami terbatas. Ingatkan kami, Supaya kami menggunakannya dengan bijaksana. Supaya ketika, Kami harus menghadapi hari seperti ini. Entah kepada dia yang kami telah kenal, Dan yang mengenalkan. Bapak terima kasih kami juga telah mengumpulkan korban-korban persembahan kami kepadamu. Kami mohon kepada memberkatilah dan hidupkanlah benda-benda ini Bapak. Supaya dimanapun ia dipakai, Di sana engkau dan namamu dipermuliakan. Supaya dimancaranya. Pelayanan selanjutnya akan dilaksanakan oleh pendeta, Lautnya Adamu di tempat pemakaman. Kami berterima kasih kami. Kami bertemu kembali. Kami bertemu kembali. Kami bertemu kembali. Kami berkat, selamat menikmati selamat menikmati